Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau unboxing mengenai tas kamera teman-teman ya Jadi kebetulan tas kamera saya, saya jual ya Jadi saya ganti dengan tas kamera ini Mereknya sih hampir sama dengan merek yang kemarin, tas kalimaya ya Warzel ya Cuma ini versi lebih kecilnya Karena yang kemarin gede banget gitu ya Oke kita langsung buka aja ya Ini disini saya beli dari Quarzel ya, ini kebetulan saya belinya dari Sopi teman-teman Jadi ini kali kedua saya membeli barang dari Sopi Dulu saya pernah beli barang juga di Sopi Lupa saya barangnya apa, cuma ini barang kedua sih Jadi mungkin mulai dikit-dikit belajar beli dari Sopi teman-teman ya Jadi kita langsung buka aja Ini packingnya rapi ya Nah teman-teman, ini udah saya buka ya Surang lebih barangnya seperti ini Ini sebenarnya tasnya lebih kecil daripada tasnya kemarin Karena yang kemarin sih pas saya bawa isi full gitu Itu apa namanya Berat banget ya Sampai gak bisa digendong tuh teman-teman Enggak, bukan gak bisa digendong sih Punggung sakit aja tuh kalau kebanyakan Jadi ini saya mencoba untuk yang Mencoba yang lebih kecil nih teman-teman ya Ini packingnya rapi Nah kurang lebih begini teman-teman Oke Jadi kurang lebih tasnya modelnya begini teman-teman ya Jadi disini ada resletingnya Sebenarnya tasnya mudah-mudah lama sih Cuma Suka aja sih sama modelnya Ini satu kompartemen Terus disini juga ada Kompartemen lagi disini Ini kompartemen kameranya teman-teman ya Ini ada kompartemen kameranya Ini kompartemen kameranya Jadi kompartemen kameranya lebih kecil ya Terus Kita buka lagi yang disini Ini isi dalem yang posisi dalemnya Tempat apa ya Oh ini buat laptop ya teman-teman Ini buat laptop Cuma tampennya lebih kecil nih teman-teman ya Sepertinya 14 in Kayaknya laptop saya gak murah nih Ini bisa buat taruh barang apa gitu ya Kurang lebih sih Tampak belakangnya begini Nah yang kemarin itu Saya kurang suka Karena disininya ada tempat koin itu teman-teman Disini kan ada tempat koin Itu agak mengganjel Agak ganggu sedikit lah ya Jadi dan tasnya juga terlalu besar sih Jadi kurang lebih Kurang serak lah sama itu Disini juga ada Apa namanya Jas hujan ya teman-teman ya Jas hujan Disini ada tempat jas hujannya Nah Ini ada jas hujannya warna merah ya Terus Disini tempat taruh tripod teman-teman Apa Ya tripod Atau apalah itu ya Bisa digantung di bawah ini Cuma katanya kelemahan tas ini Bahan ininya tuh terlalu Ini Jadi suka kalau lecet-lecet Suka ada bekasnya gitu ya Itu aja sih Minusnya ya Tapi dari segi model Sama kualitas sih bagus lah Hampir sama dengan Tas yang pertama saya ya Kebetulan saya suka banget Dengan merek warzel ya Warzel Modelnya keren sih Modelnya keren Apalagi ya Ya kurang lebih disini Kompartemennya lebih sedikit sih Sebenernya ya Dibanding yang kemarin kan Agak gede ya Hampir seluruh tas itu Buat kompartemen kamera Kalau ini Kalau ini hanya Hanya Buat sedikit kamera aja sih ya Memang karena saya juga Lensa saya sih Cuma satu ya Jadi enggak Jadi enggak terlalu Bermasalah dengan tas lebih kecil Cuma mungkin masalah saya Nanti di laptop nih Laptopnya agak Agak apa namanya Tempat laptopnya Masih kekecilan Sepertinya nih Nanti mungkin saya coba Dengan laptop saya gitu ya Entah apakah cukup Apa enggak Sepertinya sih Enggak cukup Sepertinya Karena ini yang Buat laptop 14 in Laptop saya tuh 15 in gitu ya Ya enggak masalah lah Laptopnya ya Oke Kurang lebih sih Begini aja sih Video saya kali ini ya Semoga aja Bisa memberikan informasi Itu buat temen-temen Yang mau beli tas Kamera Alternatif gitu ya Atau Tas kamera saya yang dulu Bisa cek video saya Sebelum-sebelumnya gitu ya Nah udah ada juga videonya Nah jadi temen-temen Sukanya yang mana ya Boleh ini sih ya Kalau merek Quarzel ini Kurang lebih sih Begini aja video saya kali ini Jangan lupa untuk like Jika suka ya Comment juga temen-temen ya Dan subscribe pastinya Oke Terima kasih Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax